Mau tahu berita menarik lainnya? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan subscribe YouTube Medcom ID. Kekerasan terhadap anak tentu permasalahan yang penyebabnya sangat kompleks. Pandemi COVID-19 mungkin bisa menjadi salah satu faktor penyebab, namun bukan faktor utama maraknya kekerasaan terhadap perempuan dan anak yang muncul akhir-akhir ini. Pandemi yang menumbangkan kondisi kesehatan perekonomian masyarakat Indonesia secara tidak langsung, tentu berpengaruh pada kondisi kesehatan mental, seperti mudah stres saat menghadapi tekanan yang akhirnya berujung pada meluapkan emosi, stres, lalu kemudian perempuan dan anak yang kondisinya lebih rendah dari pelaku, ini menjadi target dari kekerasan yang kemudian mereka akhirnya menjadi korban. Relasi kuasa inilah yang antara pelaku dan korban kekerasan juga memberikan kontribusi pada tingginya angka kekerasan dan menjadi penyebab korban untuk melapor juga, sehingga kekerasan terus terjadi. Dan beberapa kebijakan, misalnya pembatasan sosial juga, turut menghambat perempuan dan anak penyintas kekerasan untuk mengakses layanan secara offline, terutama di wilayah yang sarana dan prasarana komunikasi dan transportasinya itu belum berkembang dengan baik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.